Boleh cerita masa lalu sedikit, ya waktu masih zaman centil dulu, ada takdir latihan terjun Pak Yung, Pak, di Kopassus Free Fall yang terjun bebas, tapi ada perasutnya, ya. Takut, takut, karena saya kan bukan tentara, bukan penerjun asli, hanya penceramah saja yang diajak terjun. Latihan juga cuma beberapa kali, tiba-tiba diajak, memang naik ke pesawatnya belakangan, harapan sih loncatnya belakangan. Tapi kan pintunya di belakang, siapa yang masuk belakangan berarti loncat duluan. Udah bingung mau gimana, mau ngebatalin malu, masa GI batalkan kurang gimana lah kita. Ya bahwa udah segala dipakai lagi, aduh, aduh, itu takut karena 10 ribu fit. Dan enggak ada jawaban dari takut selain zikrullah. Ya Allah, ya Allah, ampun kalau niatnya salah tulung, ya Allah, hanya engkau, hanya engkau, ya Allah. Lihat ke bawah makin ngeri, ah udah enggak usah lihat. Lihat, wah gini, aduh, pegang oleh pelatih kiri, pegang kanan, karena memang begitu. Tiongkok, loncat, siapa lagi yang minta selain ke Allah. Saudara pernah nyobain naik mobil begini, mau apa, mau pipis kan, nah itu terus-terusan gitu. Maaf ya, saya cerita ini bagaimana mengatasi takut yang tidak ada kecuali ke Allah, Pak. Ketika sudah mulai melayang, sadar, pelatih ada dua, masih dipegang waktu itu. Melayang, Alhamdulillah masih hidup. Sudah makin deket, sadar, baru buka parasutnya, ya, wah lupa lagi, set, pas buka, enggak keluar-keluar tuh. Aduh, ya Allah, waduh, saya udah enggak tahu segimana ini. Siapa yang nolong hadirin di sana? Pelatih sudah pada pergi ke kiri kanan, nyelamatin diri sendiri, ya. Aduh, ya Allah, rupanya settingannya, settingan untuk pemula, hadirin, jadi parasutnya rada lama keluarnya. Bukan yang sudah jagoan, tapi saya kan enggak enak, terbang sendiri enggak kebuka. Wah sudah, Alhamdulillah kebuka, mulai takut sekarang, di bawah danau, alah kemana ini hadirin, ya Allah, adhan hadirin. Alhamdulillah, ayat kursi, pokoknya apa aja, dah yang kebayang, putus, ya, udah ngacau. Kalau putus, kusut, ngacau, ngarang, kalau tabrakan di atas, atau kebawa angin ke danau, capek, ngarang, hadirin. Pilihannya sudah ngaji, Allah, la ilaha ilahu, wal hayul qayum, sampai ke darat, Alhamdulillah. Orang yang kanya, wah, agim, jagoan, kiai, bisa turun sekaligus di rumput. Mereka tidak tahu, bawa saya, bawa handy toki di sini, ya. Kata pelatih kanan, kiri, kanan, kiri, yang lain, apa ada kemana-mana, ya. Alhamdulillah, pertolongan Allah, Pak, tidak memalukan, ya. Ujub, udah itu, merasa gaya, gagah, naik lagi, loncat lagi. Penerjunan yang keberapa, gitu ya, udah ngebidik di rumput, tuh. Masya Allah, Allah kirim angin sedikit saja, jatuhnya di asfal, Pak. Seru, kan, tahu apa yang terjadi, hadirin. Tulang ekor bengkok, satu tahun gak bisa duduk, begini saja. Allah maha tahu betapa, lupakah Allah, merasa hebat, merasa spesial, merasa beda dari yang lain. Cukup, nih, kasih angin, seset, rumput di sini, asfal di sini, gas rup, robek, celana semua. Udah, begitulah. Kalau lupakah Allah, hasilnya begitulah. Nah, hadirin, maaf saya cerita ini, ya. Ingat masa lalu, sebab bajunya yang ini dulu, ya. Betapa rahasia menghadapi apapun, cuma satu, yaitu, zikrullah ta'ala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!